Ya, sementara itu pemirsa kebakaran hutan dan juga lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Ya, kewabaran api tiba-tiba menjalar ke pemukiman warga dan menimbulkan kepanikan. Gambut asapnya juga mengganggu aktivitas warga. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini masih terus terjadi dan semakin mengkhawatirkan masyarakat setempat. Lahan gambut di dekat pemukiman warga di Jalan Insinyur Soekarno, Palangkaraya terbakar. Jumlah warga berusaha memadamkan kebaran api dengan alat seadanya karena kebakaran lahan mendekati rumah mereka yang hanya berjarak beberapa meter dari lahan yang terbakar. Menurut warga, kebaran api pertama kali muncul dari kebakaran lahan yang berlangsung sejak kemarin di bagian belakang rumahnya. Para warga pun khawatir api mendekati rumah mereka. Bakaran lahan ini juga berdampak timbulnya kabut asap yang menyelumuti kawasan tersebut. Sejumlah siswa sekolah yang hendak pulang melewati jalan tersebut mengaku terganggu akibat terhirup kabut asap. Terganggu gak dengan kabut asap seperti ini? Iya. Terganggu? Terganggunya gimana? Bisa hapas. Terus? Susah kabutnya itu. Warga Palangkaraya berharap agar pemerintah daerah setempat segera mengatasi maraknya kebakaran lahan serta menindak tegas para pelaku pembakar lahan agar keadaan tidak semakin bertambah parah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Not Ivan Shah, Ade Sata memberitakan.